Laut punya sistem pembersihan diri. Sebagian besar polusi yang mendarat di laut diurai oleh mikroorganisme dalam air. Tapi prosesnya sangat lama. Kapal tanker ini menabrak karang dan tenggelam. Sebagian muatannya bocor ke laut. Dalam upaya pembersihan biasanya dipasang barikade mengambang dan pengerahan kapal kecil untuk menyedot bocoran minyak dari permukaan. Tapi solusi ini jauh dari sempurna. Teknologinya punya keterbatasan. Kelemahan utamanya adalah bahwa perimeter mengambang tidak dapat mencegah sejumlah kebocoran minyak. Selalu ada sejumlah kecil minyak yang tidak dapat dilenyapkan dengan menggunakan metode mekanis. Jadi, film tipis minyak tetap ada. Membersihkan bocoran minyak amat sulit. Paling tidak karena menunggu mikroorganisme di laut untuk mengurangnya pada kecepatan alami terlalu lama. Tapi bagaimana kalau bakteri bisa bekerja cepat? Inilah sasaran riset Eropa di Yunani. Target utama proyek riset kami adalah menemukan teknologi baru untuk meningkatkan biodegradasi alami yang dimiliki mikroba laut. Kami mencapai target itu dengan rangkaian langkah yang memberikan mikroba semua hal yang diperlukan agar memakan minyak lebih cepat. Di laboratorium, para peneliti menyimulasi kebocoran minyak untuk menguji coba metode baru. Mula-mula minyak rabati yang mudah terurai disemprotkan untuk mengurangi tegangan permukaan air. Dengan itu, minyak dan air bercampur. Menyomprot minyak dengan surfaktan ini tidak menyebabkan minyak lenyap. Yang dilakukan adalah memecah minyak jadi tetesan lebih kecil. Dan ini bisa diserang oleh mikroorganisme di lingkungan untuk mengurai minyak sepenuhnya. Bakteria pemakan minyak tidak perlu diciptakan karena biasanya muncul di laut, dimanapun ada kebocoran minyak. Tapi para ilmuwan ingin membantu bakteri ini tumbuh dan bereproduksi lebih cepat. Caranya, kami mengambil sampel air yang tercemar dari laut dan di laboratorium mempidayakan bakteri dari air itu. Jika kami sudah menembuhkan biomasa besar bakteri pemakan minyak, kami semprotkan kembali kecemaran minyak. Dengan itu, kami mempercepat proses alami dari pembersihan diri laut. Untuk merangsang rasa lapar bakteri pada minyak, para peneliti menambahkan fosfor dan nitrogen ke dalam campuran. Mereka menemukan partikel cerdas baru yang melepas nutrisi dengan tepat jika diperlukan di laut yang tercemar. Jika bakteri berada di laut, ada kebutuhan nutrisi, misalnya fosfor dan nitrogen. Jadi kami menyuplai nutrisinya langsung ke bakteri agar bisa mengurai minyak lebih efisien lagi. Bakteri memakan minyak, plakton makan bakterinya, dengan begitu rantai makanan di laut berlanjut. Cara alami membersihkan bocoran minyak ini dalam waktu dekat akan digunakan dalam skala besar untuk membantu menangani bencana lingkungan. Terima kasih telah menonton!